Semua orang bisa membuat gambar atau poster seperti ini Ya, karena caranya sangatlah mudah sekali Buat kalian yang belum tahu bagaimana caranya Di video kali ini, aku akan bongkar cara pembuatan poster atau gambar-gambar seperti ini Yuk kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku di ebow channel Kita langsung saja ke tutorialnya Nah, langkah pertama kalian masuk dulu ke sebuah browser Di sini aku menggunakan Google Chrome ya teman-teman Dan kalian tinggal klik saja di kolom pencariannya Tulis seperti ini ya Bing Image Creator Tulisannya seperti ini ya teman-teman Setelah itu kalian searching Dan pilih yang pertama ini Image Creator from Microsoft Bing Setelah itu kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini Nah, kalian klik masuk atau buat Nanti kalian diarahkan untuk registrasi terlebih dahulu Menggunakan akun Microsoft kalian Nah, kalian daftar aja Registrasi menggunakan akun email kalian Lalu kalian isi dominik silik kalian Tempat asalnya dari mana Kode negara, bahasa, dan yang lainnya Nah, cara pembuatan akunnya Sama dengan cara pembuatan lain Contohnya seperti ini ya Kalian masuk Masukkan email lalu masukkan pin Nanti kalian akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya Ikuti saja caranya ya teman-teman Apabila kalian sudah selesai Membuat akunnya Kalian akan langsung dialahkan ke tampilan seperti ini Nah, untuk membuat gambarnya Kalian tinggal tulis aja perintah di kolom bagian disini ya Nah, lalu disini kalian diberikan 15 token Untuk generate fotonya Kalian tinggal tulis saja di bagian atas untuk perintah Nanti setelah generate tokennya akan berkurang Lalu disini ada jelajahin ide Itu adalah foto-foto atau gambar yang dihasilkan oleh orang lain Dan untuk membuat romnya atau perintah Disini sudah ada kejelasannya ya Elaskan gambar yang ingin anda buat Berikut adalah tempat untuk memulai Dengan format kata sifat, kata bentak, febra, dan gaya Gaya itu seperti misalkan 3D, foto real, atau apa ya Nah, lalu disini kita diberikan 15 token gratis Dari Microsoft Bingnya ya Dan token ini akan direpress per 24 jam Jadi kalian sudah generate Nanti dia besoknya akan kembali lagi ke 15 tokennya Dan disini adalah hasil dari generate gambar Oleh teman-teman kita yang sudah menggunakan Microsoft Bing ini Nah, sekali lagi ya teman-teman Kita tidak usah menggambar Kita tidak usah mencoret-coret sebuah desain untuk menghasilkan gambar Cukup memasukkan teks Dan kita tuliskan imajinasi kita di bagian kolom teks ini Kita tulis disini imajinasi kita Kita ingin membuat gambar seperti apa Dengan kata format yang sudah dijelaskan tadi di bawah ya teman-teman Nah, ini untuk tokennya ada 15 Satu kali generate itu dikurangi satu token Oke, langsung saja Nah, disini apabila akun kalian pertama masuk pakai bahasa Inggris Kalian bisa ubah dulu settingannya ke bahasa Indonesia Cara untuk merubah settingan bahasanya Kalian tekan strip-strip yang ada di pojok kanan Seperti ini Lalu disini ada simbol gerigi Ada pengaturan Kita klik pengaturan dan klik bahasa Nah, apabila bawaannya tadi bahasa Inggris Berarti kalian cari tulisan di strip-strip 3 itu Cari tulisan setting dengan logo gerigi Di bawah tulisan settingnya ada language atau bahasa ya Klik di bawahnya ya bahasa Negaranya kalian ganti menjadi negara berdomisili Indonesia Nah, sekarang kita mulai coba untuk membuat gambar Dengan hanya memasukkan kalimat atau kata-kata saja disini Oke, contohnya seperti ini ya Poster Disney dengan judul Judulnya kita pakai tanda kutip ya Bulan Wanita pintar pakai koma Memakai hijab koma kecamata koma Di dalam hutan koma Langit biru Dan untuk modenya disini aku pakai 3D smooth Ini tinggal tulis saja ya 3D smooth Dan klik buat Dan disini tokennya otomatis berkurang menjadi 14 Berarti berkurangnya 1 Dan nanti di bawah akan muncul untuk hasil gambarnya 4 gambar Ada yang 4 gambar Ada yang 2 gambar juga ya teman-teman Dan ini adalah hasilnya Nah, apabila kalian merasa gambar ini kurang cocok Kurang bagus Kalian bisa merubah lagi sedikit fromnya teman-teman Nah, caranya dan disini aku mau mencontohkan untuk merubah fromnya Ya tinggal tulis saja atau kurangi tulisan yang ada di atas ya Nah, disini aku menambahkan bersama hewan Lalu di atas lagi Aku mau tambahkan lagi kata-kata Membawa tas ransel Jadi disini untuk from lengkapnya Poster disini dengan judulan Wanita pintar memakai hijab kecamata Membawa ransel di dalam hutan Bersama hewan Langit biru 3D smooth Nah, kalian juga harus memperhatikan Untuk tanda baca seperti titik atau komanya ya teman-teman Nah, disini tunggu saja proses generate-nya Dan ini untuk tokennya sudah berkurang 1 Tinggal 13 lagi Dan ini dia hasilnya ya teman-teman Dan untuk hasilnya Sudah lumayan bagus dari hasil sebelumnya ya Nah, untuk membuat gambar yang maksimal Kalian juga harus membuat from yang lebih bagus Nah, disini aku mencontohkan hanya sebagai from untuk orang pemula saja ya teman-teman Mungkin ada teman-teman disini yang bisa membuat from lebih bagus Bisa kalian komen ya di bawah Tips dan trik membuat from atau perintah di AI yang bagus untuk mengenerate gambar Disini aku mau coba untuk bereksperimen Merubah lagi sebuah kata Nah, disini tadi adalah wanita pintar Disini aku rubah menjadi gadis pintar Dan disini tadi aku ada typo sedikit ya M bawah harusnya membawa Kita perbaiki kata-katanya disini Semoga saja hasilnya juga lebih bagus dari ini ya Nah, kita klik buat dan untuk tokennya sudah berkurang Dan tidak lama hasilnya sudah keluar Menurut aku ini hasilnya lebih baik dari sebelumnya ya teman-teman Hasil gambar ini bisa kalian download Caranya klik di bagian gambarnya satu kali Lalu di bawah ada menu ya teman-teman Nah, menunya ada menu bagikan Menu salin dan juga menu titik tiga Kita klik di titik tiga dan klik saja undo Nah, nanti dia akan otomatis tersimpan di galeri HP kita Lihat di atas ada notifikasi satu download selesai Kalau kalian ingin membuat gambar yang baru Kita klik saja di bagian jelajah ya teman-teman Nah, di bagian kreasi ini adalah gambar-gambar yang telah kita buat Dari yang telah kita generate ya Dan di bawah ada history-nya juga Gambar yang pernah kita buat disini ada di bawah Kita tinggal klik-klik saja Itu juga muncul berserta from atau perintahnya ya Nah, ini di sebelumnya saya juga pakai from yang hampir sama Tapi hasilnya beda ya teman-teman Ini hasilnya lebih bagus dari tadi ya Disini aku memasukkan from Disini poster dengan judul bulan Seorang wanita cerdas Wanita di dalam hutan Langit biru dengan hewan buas 3D smooth Jadi disini ada keterangan seorangnya Tadi kita tidak menambahkan seorang ya Setelah aku tambahkan hasilnya menjadi lebih bagus Dan sebelumnya juga ini Aku rubah dan aku hilangkan untuk 3D smoothnya Jadi dia hasilnya seperti ini Ini juga sudah sangat bagus sekali untuk hasilnya ya Nah, disini kita coba untuk membuat poster selain poster Disney Apakah kita bisa membuat poster lain? Oke, kita buktikan disini ya teman-teman Nah, disini kita buat from baru Poster Barbie dengan judul Ibo Sang putri kecil Gadis rambut pirang Bersama kucing lucu Duduk di depan laptop Klik buat dan tokennya sudah berkurang satu ya Kita tunggu hasilnya Oke, disini aku ada typo sedikit Kita ganti ya Menjadi laptop Nah, dan ini adalah hasilnya Kita juga bisa membuat poster Barbie ternyata teman-teman Dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya Tapi disini untuk laptopnya tidak ada teman-teman Untuk cara mendownloadnya Kalian tinggal klik saja satu kali Kita bisa memperbesar gambarnya ya Klik saja satu kali Lalu kalian scroll-scroll saja Ke kiri atau ke kanan Untuk mendownloadnya kalian tinggal tekan saja Menu titik tiga dan klik saja unduh Dengan perintah kita yaitu di depan laptop itu Ada laptopnya satu ya ternyata Itu adalah kelebihan AI Teman-teman Jadi kita tidak usah mencoret-coret gambar-menggambar Tidak usah punya skill gambar Sekarang kalau mau gambar kita tinggal tulis saja Imajinasi kita di dalam AI ini Nah, sahabat itu dia Rahasia pembuatan poster-poster Disney Poster-poster lainnya Tanpa skill editing Saya Wan Pbeni Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum